Pertanyaan selanjutnya yang ditanya dari media sosial Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya mau bertanya tentang keluarga saya Buya Saya ibu tiri dari 3 anak Suami begitu menyaingi saya, saya pun sangat menyaingi anak-anak suami saya Seperti anak saya sendiri Tapi dengan berjalannya waktu Anak-anak jadi membenci saya karena saya cerewet Suka menasihati mereka Sebenarnya saya cerewet untuk kebaikan mereka Buya Ternyata mereka tidak suka cara mendidik saya Akhirnya, sekarang saya diusir mereka dan suami Terpaksa mengikuti permintaan anak-anak bersama mereka Karena suami juga sayang banget sama anak-anaknya Sekarang saya ngontrak Suami hanya kadang-kadang datang ke kontrakan Suami tidak mau menasihati anak-anaknya Kalau siang kami memang kerja bareng Ngurus toko suami Mertua saya dari awal juga tidak menyukai saya Buya Jadi bisa jadi kompor untuk anak-anak Yang jadi pertanyaan saya Siapa yang terakhir? Mertua saya Apakah yang harus saya lakukan? Apa harus terus-terusan di kontrakan? Apakah aku pulang ke rumah Orang tuaku Tapi rumah orang tuaku jauh beda kota Buya? Sementara ini saya menuruti apa kata suami Yaitu ngontrak dulu Anak pertama yang membenci saya Dan mempengaruhi suami agar membenci saya Apa bisa dibilang mereka anak-anak yang durhaka Buya? Maaf kalau panjang ceritanya Buya Terima kasih Baik Anda sudah benar Biarpun bukan anak Anda Tapi Anda berlakukan seperti anak Anda Dan hendaknya semuanya seperti itu Bukan saja Anda sebagai seorang perempuan Mungkin seorang ayah Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan Maka hendaknya anak perempuan tersebut Dianggap seperti anaknya Karena cinta kepada anak Ada hubungannya dengan cinta kepada ibunya Maka sangat sedih Jika seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan Dengan syarat anaknya jangan dibawa Lu ini bagaimana? Mau dibuang Dan Anda sudah benar Itu anak Anda Itu anak suami Anda Suami Anda adalah kekasih Anda Anda harus mencintai anak-anak Anda Wajar dan sah Dan harus seperti itu Bahkan tanda cinta Anda tulus ya begitu Kemudian tanda ketulusan Anda itu Betul-betul Anda terbuka Termasuk Anda bisa cerewet Itu sebenarnya sudah serius Itu Anda mencintainya Cuma tidak semua orang paham Jadi kadang seorang ibu tiri itu Mau ingetin anaknya serba takut anak tirinya Karena anak tirinya mungkin sensitif dan sebagainya Maka kami ingatkan kepada anak tiri Dimanapun kalian berada Omongan ibu tirimu itu Selagi itu baik Biarpun apalagi dengan cara marah Itu menunjukkan bahwasannya serius Jangan negatifnya Jangan marahnya Berarti dia sudah menganggap Beliau menganggap Anda sebagai anaknya Sehingga berani mengingatkan Kalau dia benci akan dibiarkan Anda Rusak Anda menjadi bejat akan dibiarkan Bahkan mungkin malah Anda dicerumuskan Tapi enggak Dia mengingatkan Kok malah marah dengan cerewetnya Anda ini anak tiri macam apa Enggak boleh begitu Kalau masih mengingatkan kebaikan Yakini tolong itu Itu baik Berarti tulus Kalau memang ibu tiri itu jahat Anda akan dijerumuskan Anda akan dijerumuskan Diajari enggak benar Yang mengajari enggak benar Itu ibu tiri yang enggak benar Kalau ibu tiri masih mengingatkan Bahkan cenderung cerewet Bahkan kadang cerewetnya seorang ibu itu Menunjukkan kalau dia adalah sangat tulus Termasuk ibu tiri Maka jangan marah dengan ibu tiri Mengingatkan malah marah Dan memang banyak ibu tiri serba salah Ibu tiri mengingatkan anak tirinya Takut Takut Ini memang ada rasa Maka di saat ibu tiri sudah berani mengingatkan Kadang dengan marah Itu istimewa ibu tiri tersebut Hei anak tiri dengar Berarti ibu tirimu benar Ibu tirimu serius Maka sebagai anak tiri jangan enggak begitu Nah kemudian Anda ikuti suami Anda Karena suami Anda juga masih mengatur Dan Anda jangan dikatakan Suami Anda tidak nasihati Sebab kalau beliau nasihati Enggak harus laporan ke Anda Enggak Beliau juga punya cara Nasihati anak-anaknya Yang kurang baik dengan Anda Itu enggak cara khusus Cara lembut Punya cara Jadi jangan dipaksa Karena beliau adalah hubungannya dengan anak Yang mungkin juga masih menjaga ibunya Yang telah meninggal dunia Atau bagaimana Pisah mungkin masih menjaga Jadi jangan langsung Anda paksa Suami Anda untuk nasihati anak Dengan marah-marah di depan Anda Itu enggak benar Biarkan suami Anda Beri waktu suami Anda Untuk meluruskan putra-putrinya Yang saat ini tidak akrab dengan Anda Anda harus tinggal di kontraan Ya apa-apa Nekmati itu Kalau suami Anda datang sesaat-saat Dia masih menjaga Untuk menstabilkan keadaan dia Sebab mungkin masih hangat Perlahan demi perlahan Semoga suami Anda dengar suara ini Dan juga anak tiri Anda dengar suara ini Sehingga setelah itu harmonis Anda tidak usah pulang ke rumah Anda Anda ikut suami Apa kata suami Anda dengar Karena Anda di bawah Hudaungan suami Anda dengar suami Anda Insya Allah bahagia semuanya Wallah alam biasa Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda